Setelah tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi Sianida kini kembali menarik perhatian netizen hingga menjadi viral lagi. Di tengah keviralan tersebut, pengakuan ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin, menarik perhatian netizen. Edi Darmawan belak-belakan mengakui memberi uang kepada ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Ia mengatakan bahwa uang tersebut bukan untuk menyogok atau swap Reza Indragiri dalam kasus kopi Sianida tahun 2016 silam. Ahli psikologi forensik Reza Indragiri sebelumnya mengaku mendapat uang dari orang tak dikenal saat menjadi narasumber soal kasus Jessica Wongso. Hal itu diungkap Reza dalam film dokumenter Netflix, Ice Cold, Murder, Kaffee dan Jessica Wongso. Reza Indragiri kemudian membawa uang itu ke KPK. Menjawab pengakuan Reza, Edi Darmawan mengakui bahwa memang dia yang memberi. Edi bercerita saat itu ia bertemu Reza dalam sebuah stasiun televisi untuk membahas kasus kopi Sianida Jessica Wongso. Setelah diwawancara, keduanya duduk di dalam satu ruangan. Kemudian Reza Indragiri ke toilet untuk buang air. Saat itulah Edi memasukkan uang ke dalam tas Reza Indragiri. Edi Darmawan Salihin mengaku memberi uang tersebut untuk ongkos pulang Reza Indragiri. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!